Berbagai macam makanan dan minuman berbahan sorghum menyemarakan pasar pagi kampung sorghum organik di Ngemplak, Sleman. Sorghum dikenal sebagai panganan kuno ternyata dapat dijadikan olahan menu kekinian. Suasana di dusun Kalisoro, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman nampak semarak dengan hadirnya pasar minggu pagi. Belasan penjual dari ibu-ibu kelompok wanita tani setempat menjajahkan berbagai olahan makanan dan minuman dengan bahan dasar sorghum. Beberapa olahan yang dijajahkan tersebut diantaranya keripik, bubur, empe-empe, megono, donat, bakso, dan beras sorghum. Ini kegiatan namanya Pak Guyupan pasar minggu pagi dan ini kebetulan menyediakan olahan sorghum khususnya ini olahan sorghum. Kemudian yang di belakang ini ibu-ibu ini adalah warga kami dari RT 23 Kalisoro, Umbul Martani, Ngemplak. Ini sewarga ibu-ibu semuanya dan dari UMKM ini. Saya beli cilok, cilok sorghum. Dalamnya ada kayak daging ayamnya itu bagus juga. Jadi teksturnya sedikit berbeda sama yang bahan-bahan pentol yang lain itu, ciloknya. Tapi dia lebih lembut sebenarnya malahan. Nama saya tahu sorghum itu kan nama lainnya cantel ya mas ya. Terus tadi saya juga coba jadah. Jadah ada tempe sama tahu bacemnya, sama nasi. Kayak dibikin nasi, tapi ada lauknya kayak oseng soon sama lauk telur jadar. Melalui kegiatan ini warga Duku Kalisoro bercita-cita menjadikan kampungnya sebagai percontohan budidaya sorghum di daerah istimewa Yogyakarta, bahkan nasional. Setelah beberapa pekan lalu mulai menanam sorghum, kini warga mulai kreatif mengolah berbagai olahan minuman dan makanan dari sorghum. Makanan alternatif, pengganti beras, selain jagung, ubimbian, kedele, dan yang lainnya. Jadi karena salah satu bahan makanan alternatif, kami langsung ambil untuk budidaya sorghum. Nah selain itu karena tanaman ini lebih mudah ditanam, konsumsi pupuk sedikit, dan tahan air mas. Pasar Minggu ini merupakan kerjasama paguyuban kampung sorghum organik Kalisoro dengan Sorghum Sejahtera Foundation atau SSF. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, menghidupkan kebudayaan, dan mempromosikan sorghum dalam ragam olahan pangan. Dari Sleman, Gali Wisma, INews, melaporkan.